Intro Dalam menyambut tahun baru 1441 Hijriah, sebanyak 1441 warga kecamatan Silau Laut Asan laksanakan Pawai Obor dengan berjalan kaki sejauh 4 km. Tradisi Pawai Obor ini memang secara rutin dilakukan setiap tahun baru Islam tiba. Sebanyak 5 desa sekecamatan Silau Laut Kabupaten Asan secara meriah menyambut datangnya tahun baru Islam yang diadakan di lapangan terbuka desa Silau Bonto. Menurut Sujud Prastyo yang menjabat sebagai kepala desa Silau Lama, dengan datangnya tahun baru Islam diharapkan kedepannya bangsa Indonesia dapat terhindar dari bencana dan perpecahan antarbangsa. Selain kegiatan Pawai Obor, yang menjadi tradisi warga desa adalah membuat replika masjid yang terbuat dari Obor yang menyala. Jalan Obor, jalan dengan Obor tadi, elemen masyarakat dengan kerja kepada Bapak Ibu, menjelidikan 1441 Obor sebagai lambang bahwa saat ini kita berada di 1 Muharrem 1441 Hijriah. Dari Sumatera Utara, Rashid Ridho Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!